musik 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 terima kasih, alam perangka saya dari perkenalkan nama saya 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 lurah dari jiwaringin pada intinya dalam kegiatan pertinas ini, pertama saya ucapkan terima kasih yang sudah sebesarnya, karena kami pelanjut ini sudah ditunjuk salah satu pelanjut yang ditunjuk untuk menjadikan objek kegiatan dalam acara pertinas ini ini sangat bermanfaat bagi kami usia bagi masyarakat kami usia mereka yang kedatangan dan dijadikan sebagai objek tadi harapannya kami ke depan, mudah-mudahan ini tidak hanya di sini saja kak ini bisa berlangsung berlanjut terus sehingga nanti apa namanya wilayah kami ini usia bagi RW-RW yang belum merasakan dan belum tersentuh nanti kedepannya insya Allah tersentuh dan jadi ini sangat bermanfaat bagi kami dan mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi lebih besar lagi sehingga di wilayah kami dengan 12 TW itu semuanya bisa apa namanya bisa di apa bisa merasakan bisa merasakan kegiatan ini ya kami punya RW 12 RT 44 jumlah penduduk itu 9484 kemudian jumlah kepalakuannya 1970 itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Nona Walangin sekretaris kuatcap kota Bogor Alhamdulillah hari ini kita tuntas mengakhiri kegiatan Subcamp Bertinas Ganang tahun 2023 Sakal Bakti Sada di kota Bogor dan hari ini saya hadir di Kelurahan Cuaringin sebagai salah satu lokasi kegiatan Subcamp Bakti Bertinas tahun 2023 Sakal Bakti Sada tadi sudah disampaikan oleh kegiatan Fisik berupa kegiatan aktivitas dan penyeluhan baik di pos jadu, pos bindu maupun di sekolah yang ada di wilayah Kelurahan Cuaringin dan tentunya juga ada kegiatan Fakti Fisik dan tadi kegiatan Fakti Fisik sudah diserah terimakan kepada Kak Mabilur Kak Komar Serah Kelurahan Cuaringin untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan tadi harapannya kami respon kan Insya Allah kegiatan ini bukan yang pertama terakhir harapan kami juga ini bisa dilaksanakan juga oleh jajaran keramatan yang ada di Kota Bogot baik di tingkat ranting di tingkat yus cepat dan ini terbukti bahwa memang di kelurahan Kelurahan Cuaringin ini bisa menjadi tuan rumah dalam kegiatan nasional dalam kegiatan baktinya kesannya juga baik dari ada-ada peserta kemudian juga dari tim yang awas yang seperti kegiatan ini yang berikan juga kegiatan penerkes 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 yang bisa saling support dengan kegiatan ini mudah-mudahan tadi harapannya kegiatan ini bisa berkelanjutan dan ini bisa menjadi apa namanya satu manfaat juga masyarakat dan masyarakat lebih paham namun dikenal pelabung itu tidak hanya sekedar berkema kebuktan nyanyi-nyanyi tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang bermakna dan tadi salah satunya sesuai dengan yang selalu diarahkan oleh Kapuacap ada kegiatan membersihkan gelainase ini mudah-mudahan ke depannya juga menjadi satu apa ya hasilnya kalau ada yang warga nih misalnya ngeliat kita kemarin lagi bersih mau buang sesuatu ke saluran air mikir kemarin teh ada yang dikirir susah bayar gitu kan anak-anak kemarin membersihkan ya gitu ya ini mudah-mudahan bisa menjadi satu sarana juga dari kesehatan masyarakat bahwa kita harus terima kasih Pak Komar Pak Gerura sampaikan saran kami kepada pimpinan di Samatan Bogor Tengah Pak Aditi selaku kamar diran di Samatan Bogor Tengah di jajaran yang telah mencoba kegiatan ini juga kuaran ada di jajaran Bogor Tengah Kuskesmas Merteka terima kasih yang sudah support sebebuktan rupa dalam kegiatan di sini dan juga Dinas Kesehatan Kota Bogor yang pentingnya memendampingi sebagai untuk pimpinan Saka berpaktis ada di Jajaran Bogor Tengah kuaran Bogor Tengah juga kami sampai yang terima kasih juga yang telah mencoba juga dengan roh edahan ini semua menjadi amah padaikan bagi kita yang berkata terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Narsamina Sidawati saya berasal dari kontingen Kalimantan Barat perkenalkan nama saya Muhammad Haikal Fikri dari kontingen Kalimantan Selatan sekarang kami kegiatan membuat dry nyesel di daerah ini adalah kegiatan pertina Saka Bakti Usade 2023 yang dilakukan selama 3 hari di Bogor dari tanggal 19 September sampai 21 September 2023 yang terbagi dalam 3 titik kelurahan yaitu kelurahan Menteng kelurahan Ciwaringin dan juga kelurahan Situ Gede kegiatan yang dilakukan peserta yaitu kegiatan bakti fisik dan non fisik ada pun kegiatan fisik yaitu pembersihan MCK pengecatan posyandu dan juga penanaman tumbuhan lalu untuk kegiatan non fisiknya yaitu ada edukasi dari KWT atau komunitas wanita tani mengenai jamu dan juga ada penyeluhan-penyeluhan yang dilakukan peserta pertina di sekolah-sekolah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Baik perkenalkan saya Kak Alia Rahman selaku penanggung jawab di kelurahan Situ Gede Alhamdulillah kegiatan pertinas SBH tahun 2023 yang mana kita ketahui bahwa Kota Pukur menjadi tuan rumah Subcamp ada tiga lokasi yaitu di kelurahan Situ Gede, kelurahan Menteng, dan kelurahan Ciwaringen Nah kita ketahui bahwa tiga hari di kelurahan Situ Gede para peserta yang hadir dari berbagai daerah se-Indonesia melakukan kegiatan ada giat bakti fisik dan non fisik Nah salah satu kegiatan bakti fisik yang dilakukan di kelurahan Situ Gede yaitu tempatnya kita berada di posyandu mawar merah di RW 7 nah dimana kita ketahui kurang lebih tiga hari dan ini hari terakhir yang kita lihat ya Alhamdulillah ada sedikit perbaikan yang dilakukan oleh anak-anak peserta pertinas di tengah kita sudah hadir perwakilan atau ketua kader dengan ibu siapa ibu? Ibu Titin Soeharti selaku ketua kader posyandu RW 7 nah baik ibu disini kan anak-anak sudah melakukan kegiatan selama tiga hari nah menurut ibu bagaimana pesanan-pesan ibu selaku kader perasaan ibu seperti apa setelah posyandu ibu disini di RW 7 ini diperbaiki atau dirapikan nah bagaimana perasaan ibu? silahkan ibu sampaikan teman-teman saya ucapkan Alhamdulillah wa syukurelah saya mewakili teman-teman kader semua khususnya di posyandu RW 07 saya sendiri dan kami mungkin dari kader yang merasa senang atas kehadiran adik-adik semua dalam rangka pramuka ini apa ya? ya kegiatan pramuka kegiatan pramuka membantu di posyandu kami mudah-mudahan dengan segala apa upaya yang telah diberikan kepada kami ini untuk memperbaiki posyandu berguna untuk masyarakat sekitar sini khususnya di RW 07 amin, amin, amin dan mudah-mudahan saya doakan juga kepada adik-adik semua menjadi anak-anak yang sukses amin sekian ada lagi cukup? ya cukup baik kakak semua tadi sudah disampaikan oleh ibu titin selaku ketua kader posyandu di RW 7 itu merasa sangat senang sekali mewakili para kader dimana posyandu ini sebelumnya memang sudah bagus tetapi agak sedikit mungkin tidak terawat sedikit ya yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi menjadi motivasi jadi ibu kader rajin membersihkan karena kalau bersih ya pasti akan nyaman nanti masyarakat juga yang hadir ke sini dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat masyarakat untuk membawa balitanya untuk ke posyandu mudah-mudahan kita doakan sama sekali lagi terima kasih buat peserta pertinat SBH kalian sudah mengabdikan diri kalian mengakukan kegiatan bakti masyarakat dan apa yang kalian lakukan hari ini selama 3 hari dan bahkan seminggu di Cibugur kalian bisa bawa ke daerah masing-masing karena ini ada dari berbagai daerah dari MTB, dari Sumatera, Sulawesi, semua ada di kota Bogor yang mewakili daerah-daerah yang lainnya seperti itu itu saja sekali lagi terima kasih kepada semua pihak unsur kewilayahan Kelurahan Situ Gede Palurah dan unsur-unsur lainnya Binsa dan warga Situ Gede yang sudah men-support kegiatan bakti masyarakat selama 3 hari di Kelurahan Situ Gede itu saja mudah-mudahan ke depannya ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa saling kerjasama dengan warga masyarakat khususnya di kota Bogor itu saja terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Salam